tentang gimana caranya mengatasi masalah kulit yang timbul akibat salah pake skincare atau gak cocok sama skincarenya. Hai guys, ketemu lagi dengan Atali disini. Buat yang baru pertama kali mampir di channel ini, Halo and welcome. Di channel ini kita akan ngebahas seputar skincare, haircare, makeup, dan travel. Di video hari ini, aku mau ngebahas tentang gimana caranya mengatasi masalah kulit yang timbul akibat salah pake skincare atau gak cocok sama skincarenya. Nah, aku mau share ini guys, pengalaman aku dulu yang pernah pake vitamin C serum dengan dosis 20% yang malah bikin muka aku jadi gatel-gatel, beruntusan, merah, dan perih. Dulu aku mikir, vitamin C serum itu bukannya bagus ya untuk mengurangi kerutan, mencerahkan, sekaligus bikin muka jadi glowing. Tapi kenapa di aku hasilnya malah bikin jadi masalah? Sebenernya, apa sih penyebabnya? Terus, gimana penanganannya kalau ngadepin kondisi kayak begini? Dan mesti pake produk skincare apa untuk mengembalikan kondisi kulit jadi normal lagi? Nonton terus videonya ya. Setelah aku banyak belajar dan riset tentang kondisi ini, ternyata masalah kulit yang timbul akibat salah pake skincare itu sangat umum terjadi. Dan gak cuma karena pake vitamin C serum aja, tapi karena ada banyak hal dan faktor. Bisa terjadi sama siapa aja, apapun itu jenis kulitnya. Pertama, aku mau ngebahas kenapa skincare yang kita pake itu malah bikin kulit jadi bermasalah. Nah, faktor yang pertama yaitu overdosis bahan aktif. Ini yang terjadi sama aku dulu. Nah, sekarang tuh di pasaran banyak banget brand-brand skincare yang mempromosikan bahan aktif dengan dosis yang tinggi. Sehingga konsumen akan berpikir, oh, lebih tinggi dosis bahan aktifnya. Pasti hasilnya lebih cepet kelihatan, lebih nampol gitu maksudnya. Nah, bahan aktif di sini maksudnya apa aja? Bisa vitamin C, niacinamide, alpha dan beta-hydroxyacid, retinol, dan lain sebagainya. Nah, jangankan yang kulitnya sensitif dan berjerawat kayak aku. Yang kulitnya normal, kalo pake bahan aktif dengan dosis yang terlalu tinggi, yang mukanya tadinya mulus-mulus aja, bisa jadi jerawatan atau bermasalah. Kenapa begitu? Karena lebih tinggi dosis dari suatu bahan aktif, lebih tinggi pula terjadinya resiko iritasi pada kulit. Apalagi udah dosisnya tinggi, masih juga ditambah pula dengan pemakaian moisturizer, toner, essence, dan produk skincare lainnya mengandung bahan aktif yang sama. Nah, apa yang terjadi kalo kelebihan? Ya, jadi overdosis yang nantinya akan menimbulkan reaksi pada kulit. Seperti apa aja reaksinya? Bisa terjadi beruntusan, gatel-gatel, kemerahan, jerawatan, dan pengelupasan. Nah, makanya sebaiknya hindari pemakaian serum yang dosis bahan aktifnya terlalu tinggi. Tapi, terlalu tingginya maksudnya berapa tinggi tuh? Nah, balik lagi ke toleransi kulit masing-masing orang. Karena toleransi kulit masing-masing orang tuh beda-beda ya. Ada yang dengan dosis tinggi itu kulitnya fine-fine aja. Tapi juga ada yang kulitnya beraksi atau bermasalah. Nah, ini untuk patokan aja ya. Untuk vitamin C serum, konsentrasinya maksimum 15%. Dia tuh dengan konsentrasi 15% udah bekerja dengan sangat optimal. Sedangkan niacinamide itu maksimum 5%. Beta-hydroxy acid maksimum 2%. Dan retinol itu maksimum 1%. Jadi, nggak usah buru-buru tancep gas beli dosis yang paling tinggi. Karena nggak ada gunanya yang ada malah bikin jadi masalah. Lebih tinggi dosisnya bukan berarti lebih bagus hasilnya. Apalagi kalau itu menyangkut skincare. Jadi, saran aku. Mendingan kalian mulai dulu dari bahan aktif yang konsentrasinya rendah. Kemudian ditambah sedikit demi sedikit sampai dengan batas maksimal. Biar kulitnya beradaptasi dulu dan nggak kaget. Sebelum lanjut, aku minta tolong kalian dong untuk subscribe channel ini. Subscribe dari kalian itu membantu banget buat aku sebagai konten kreator. Supaya aku bisa terus semangat untuk membuat konten-konten yang informatif dan membantu buat kalian. Nah, faktor yang kedua. Yaitu kalian terlalu banyak pakai produk skincare. Semakin banyak produk skincare yang kalian pakai. Itu semakin tinggi pula resiko terjadinya bentrokan antara satu bahan aktif dengan bahan aktif yang lain. Nah, ada beberapa bahan aktif yang pemakaiannya nggak boleh digabung secara bersamaan. Salah satu contohnya apa? Yaitu retinol dan vitamin C. Retinol itu sifatnya adalah mempercepat proses pergantian kulit. Kalau pemakaiannya digabung dengan vitamin C yang sifatnya asam dan pH-nya rendah, maka akan terjadi iritasi atau reaksi pada kulit yang ditandai dengan kemerahan, perih, mengelupas, jerawatan, dan beruntusan. Kan kalian mungkin tahu ya, sekarang ini lagi ngetrend yang namanya 7 Step Korean Skincare Routine yang katanya dijalanin sama orang-orang Korea supaya kulitnya cantik dan glowing. Jadi, untuk mendapatkan hasil yang maksimal, katanya kamu tuh mesti pakai 7-20 macam produk skincare. Mulai dari essence, ampul, toner, terus kemudian serum, disusul dengan moisturizer, face mask, eye mask, sampai bikin pusing. Nah, guys, ingat ya, ini tuh sebenarnya strategi yang dibuat oleh brand-brand skincare. Untuk apa? Tentunya untuk menjual lebih banyak produk ke konsumen. Nah, kita sebagai konsumen, makanya mending riset dulu dan berbijaksanalah mengambil keputusan. Karena belum tentu apapun yang dipromosiin itu adalah benar sesuai dengan kenyataan. Karena yang terjadi adalah semakin banyak produk skincare yang kita pakai, itu akan meningkatkan terjadinya resiko bentrokan atau ketidakcocokan yang cocokkan antara satu bahan aktif dengan bahan aktif lain yang akan menimbulkan reaksi pada kulit. Kemudian faktor yang ketiga, yaitu memakai produk skincare yang mengandung bahan pengharum atau parfum. Nah, parfum yang terkandung di dalam produk skincare itu akan meningkatkan terjadinya resiko iritasi dan alergi pada kulit. Kenapa begitu? Karena disadari atau enggak, parfum itu sangat mengiritasi kulit dan sifatnya fotosensitif. Maksudnya apa? Jadi, kalau kalian pakai produk skincare yang mengandung parfum di pagi atau siang hari, si kandungan parfum tersebut itu akan berinteraksi dengan ultraviolet membentuk senyawa yang enggak cuma akan mengiritasi kulit aja, tapi akan membuat pembulu darah di bawah kulit itu jadi melebar. Sehingga akan membuat kulit jadi kemerahan. Dan nanti akan timbul urat-urat halus yang kelihatan di bawah permukaan kulit. Dan ini prosesnya makan waktu lama guys. Biasanya efeknya akan kelihatan setelah beberapa tahun pemakaian. Kulit kalian nanti akan jadi lebih sensitif. Karena skin barrier-nya lama-kelamaan akan menipis akibat si kandungan parfum tadi. Jadi, mending saran aku hindari pemakaian produk skincare yang mengandung parfum, baik itu parfum buatan atau artificial, dan parfum natural atau essential oil. Faktor selanjutnya, yaitu memakai produk skincare yang mengandung steroid dan bahan berbahaya lainnya seperti merkuri dan hidroquinone. Kandungan berbahaya di dalam produk skincare ini akan merusak struktur kulit kalian yang akibatnya akan membuat kulit jadi menipis dan rusak. Nanti aku akan bahas lebih detail mengenai steroid dan kandungan berbahaya lainnya di video selanjutnya ya guys, untuk menghemat waktu. Oke, sampai di sini dulu informasinya. Semoga membantu ya. Kalau videonya membantu dan bermanfaat, tolong di like dan share dong. Dan kalau kalian ada pertanyaan, komentar, atau feedback, silahkan komen aja di bawah. Nanti aku pasti akan respon kalian satu per satu. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Cheers! Sampai jumpa di video selanjutnya.